Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kebupaten Batanghari saat ini mulai mengarak terjadi. Jajaran Polres Batanghari pun kini terus berupaya menggerakkan peran Babin Kamtip Mas untuk melakukan upaya pencegahan. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan saat ini peran serta Babin Kamtip Mas di setiap jajaran terus diberdayakan untuk melakukan upaya penangkulangan Karhutlah di setiap desa yang ada di delapan pejabatan. Bahkan dengan tegas Kapolres menginstruksikan petugas di lapangan untuk melakukan patroli di masing-masing wilayah kerjanya guna memastikan tidak ada tindakan pelangkaran hukum pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak hanya itu upaya lain berupa himbawan pencegahan Karhutlah terus digalakan pihak kepolisian ketengah masyarakat. Petugas sejauh ini masih berkomitmen akan berlaku tegas memberikan sanksi hukuman pidana bagi oklum yang membakar lahan dengan disengaja. Untuk Babin ini sudah kami sampaikan atau kita beritakan setiap hari laksanakan himbawan-himbawan selain himbawan, pemasangan maklumat kapoda maupun patroli patroli-patroli kalau ada api sedikit lapang pun tidak langsung dipakar. Demi ke masyarakat agar untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Pasal 48 Ayat 1 Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan dengan sengaja akan dikenakan sanksi hukuman 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Selamat Riyadi, JIT TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!